Intro Saya pernah punya pengalaman Karena saya pernah belajar cari ilmu-ilmu yang benar gitu Tapi pernah keprosok pada daerah itu Sehingga tubuh saya ini punya kekuatan yang luar biasa Yang dibaca ayatnya sama Tapi begitu niatnya berbeda Ternyata Allah itu mengabulkan tergantung niat kita Maka Nabi Mohan bilang Jadi sebetulnya amal tergantung pada niat Belajarannya, al-fatihahnya yang sama Al-ihlahnya sama Al-falaknya sama Anasnya sama Tapi begitu niatnya berbeda Yang satu untuk membuat baik ahlak Yang satu ingin dapat kekuatan-kekuatan yang lain Yang tidak dimiliki orang Semesta ini, fasilitator ini akan membawa kita Ketujuan yang kita mau Dan saya pastikan kalau kita punya kekuatan-kekuatan yang semacam itu Kekuatan-kekuatan itu Pasti kita gunakan hanya untuk urusan-urusan dunia Ya kan? Coba ditakuti semua orang Jadi kepala preman Kan preman-preman yang lain pasti stor sama dia Betul gak? Jadi ma'rifat ahlak ini apa? Sesungguhnya yang mau saya bahas Ternyata ma'rifat itu bisa dua jalannya Bisa ma'rifat goibia Bisa ma'rifat rububia Ma'rifat goibia Seseorang bermakrifat kepada Allah Tetapi membawa seseorang memasuki dunia goib Menggunakan kekuatan-kekuatan goib Untuk kepentingan dirinya Para nabi, para rosul Tidak mengajarkan ma'rifat yang itu Mereka mengajarkan ma'rifat rububia Ma'rifat ahlak Saya tanya Nabi Muhammad ilmunya tinggi gak? Ahlaknya mulia Pada saat beliau sedang ceramah di ta'if Sedang menyampaikan kebenaran Saat itu beliau ditimpuki orang sekampung itu Pake batu Sampai senal cepitnya Nabi Muhammad dikambarkan dalam sebuah riwayat Berdarah-darah Dilemparin batu Kakinya berdarah-darah Berarti Nabi Muhammad terluka Ilmunya tinggi Dekat dengan Allah Tapi Nabi Muhammad tidak menggunakan kekuatan Allah Untuk Melanggar hukum Allah Begitu ada batu yang nempel ke sini Kecepatannya besar Ya benjol Dan beliau Berdarah Makanya di dalam Quran Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Kul Inna ma'ana basyaru mislukum Hai Muhammad Katakanlah Sesungguhnya Anda Manusia biasa seperti yang lain Artinya Orang-orang yang tinggi ilmunya Ahlaknya bagus Sudah terkenal dengan ahlak yang mulia Justru semakin tinggi ilmunya Semakin akrab dengan hukum alam Bukan melawan hukum alam Apakah Nabi Muhammad menggunakan kekuatan supranatural gitu Supaya batunya balik pada yang melempar Tidak Beliau merasakan Ketika dilempar orang itu sakitnya seperti ini Lalu pesan spiritualnya bagi seseorang yang berkesadaran Saya tidak akan melempar batu yang sama pada orang lain Ini yang disebut dengan ma'rifat rububia Ma'rifat ahlak Yuk Pernah Dikata-katain Kata-kata kotor sama orang lain Gimana Sakit Apa yang kalian rasakan Sakit bukan Apa yang kalian lakukan setelah itu Ingin membelaskan Sakit yang sama pada orang Kalau itu yang kalian lakukan Itu yang disebut dengan kebodohan Rasa sakit yang ditimbulkan dari orang yang ngatatain kita dengan kata-kata kotor Cukup buat kita Pelajarannya adalah Oh Dikata-katain gitu tuh ternyata saya sakit Makanya saya tidak akan memberikan kata-kata yang sama pada orang Itu yang disebut dengan rububia Belajar ahlak Dari ahlaknya Allah Ini yang disebut dengan karomah Ini yang disebut dengan kemuliaan Orang yang karomahnya tinggi Bukan yang sakti mandraguna Tapi yang dia sudah mampu membalas kejahatan dengan kebaikan Dia yang sudah mampu membalas kegelapan dengan cahaya Sakti gak Ini yang disebut dengan kesaktian Tapi masyarakat kita pada umumnya Kalau bicara kesaktian tuh yang tadi Gimana caranya dari rekening orang uang pindah secara goib Lalu tidak sedikit diantara kita yang masih tertipu Penggandaan uang Ada rekening goib Betul apa tidak? Yang paling ganjang ngomong Bahkan saya punya teman sekolahnya tinggi-tinggi S2, S3 Jabatannya juga gak kecil-kecil ya secara sosial di dunia ini Tapi Sipuk sekali Kenapa? Kalau bicara dengan saya yang dibicara itu rekening goib Saya bilang Bukankah mahluk goib itu tidak punya pabrik uang? Saya bilang Kan pabrik uang itu di Jakarta Namanya Peruri Itu satu-satunya otoritas di dunia ini yang bisa bikin uang Tetapi masih ada orang percaya Kalau orang karamanya tinggi Bisa menggandakan uang Ini kan sudah gak masuk akal Dan ujung-ujungnya pasti urusan polisi bukan? Saya tanya Pernah gak ada berita sukses Tentang orang yang mencari Orang-orang yang model kayak gini Kemudian sukses kaya Karena sukses menggandakan uang Ada? Gak ada contoh ini? Yang ada tertipu uangnya Ludes Dan kemudian pelakunya masuk kantor polisi Itu yang saya lihat dari statistik Nah Untuk apa judul ini saya bicarakan? Supaya kita tidak terjebak Oleh pemikiran kebanyakan orang Yang menganggap Kalau karomah itu adalah Suatu keunggulan seseorang Yang diberikan seakan-akan oleh Allah Padahal itu hanya mitos Yang diciptakan oleh dirinya sendiri Supaya orang percaya Ujung-ujungnya Tipu Menipu Betul atau tidak? Iya Pilih mana? Makrifat Goibiyah Atau makrifat Rububiyah Nah Makrifat Rububiyah itu Sebetulnya adalah Mengenali Allah Supaya kita tahu Cara Allah Bekerja Melakukan kebaikan Paham ya? Jadi kita akan Melakukan kebaikan Sebagaimana Allah Melakukannya Itu yang namanya Makrifat Rububiyah Nah Makrifat inilah Yang diajarkan para nabi Para rasul Para sunan Para wali Makanya banyak yang datang kepada saya Bertanya kepada saya Gimana caranya Ayah Supaya usaha saya Bangkit Gampang Kamu perhatikan Yang menyebabkan usaha kamu Bangkrut Gitu aja kan Lalu pelajari Hal-hal apa yang membuat usahamu bangkrut Rubah Yang membuat bangkrut itu Nanti kamu akan ketemu Dengan cara bangkit Usahanya Orang-orang yang kayak gini Kalau saya ajarkan Seperti ini Langsung Mabur Tapi kalau saya kasih Baca ini sekian kali Baca ini sekian kali Baca ini sekian kali Insya Allah Bangkit Pada senang Walaupun yang dibaca Gak tahu Artinya Makin banyak Jumlahnya Makin percaya Bahkan ada yang nawar sama saya Cukup gitu Baca ayat ini Sepuluh kali Gak kurang Kalau kau ngomong nambah Pertama lagi seribu kali Yang gini lebih dipercaya Daripada saya bicara secara Masuk akal Jadi supaya Ternyata orang ini Lebih senang yang gak masuk akal Daripada yang masuk akal